Sejak gempa dan tsunami yang menerjang Sulawesi Tengah, banyak warga mencari sanak keluarga mereka yang tertimbun reruntuhan bangunan. Warga berharap tim evakuasi segera membantu mereka. Kondisi di Purumas ini hancur, lalu lantak. Tak ada lagi yang tersisa. Sejumlah warga berusaha mencari sanak keluarga mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Usai digunjang gempa dengan magnet 27,4 pada Jumat lalu, banyak rumah warga di sebuah perumahan di kota Palu, Sulawesi Tengah ini rusak berat. Tak sedikit warga yang keluarganya tertimbun reruntuhan bangunan rumah. Ada berapa orang yang di dalam? Bahkan, salah seorang warga kehilangan 15 anggota. keluarganya yang tinggal dalam satu rumah. Beratnya puing-puing reruntuhan membuat warga kesulitan menyelamatkan keluarga mereka. Siapa saja yang tertimbun di dalam, Pak? Itu satu rumah keluarga saya. Keluarga inti semua, ya? Iya. Ibu? Ibu, dua saudara saya. Sisanya itu kemanakan saya semua. Itu sudah jasad yang tertinggal di angka sudah dua hari. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Tim evakuasi lambat sekali. Sampai sekarang belum ada tim evakuasi. Belum ada. Dua hari. Kami masih dapat hidup kemarin itu. Kemarin masih hidup, Pak ya? Masih hidup, cuma tidak bisa lagi ditolong. Api sudah datang. Oh, setelah gempa terjadi kebakaran? Iya. Beratnya reruntuhan rumah yang menimbun membuat warga kesulitan mengeluarkan jasad keluarga mereka yang tertimbun. Warga berharap bantuan secepatnya datang. Terima kasih telah menonton!